Kesebelas warga Bolmut yang diduga melakukan pelemparan di kantor Komisi Pemilihan Umum Bolmut saat demo berlangsung pada Rabu Sore, diperiksa di dua tempat berbeda. Delapan orang diperiksa di Mapol Seksangkup, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, sedangkan tiga orang lainnya di bawah dan diperiksa di Mapol Res Bolaang Mongondo, karena kedapatan membawa senjata tajam saat demo berlangsung. Selain mengamankan diduga tersangka pelemparan, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa pisau dan batu. Kepala Satuan Res Krim Pol Res Bolaang Mongondo AKP Roni Marijan mengatakan, ketiga tersangka yang membawa pisau akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 51 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Yang diamankan Pol Res Bolaang Mongondo 11 orang, delapan yang diamankan di Pol Seksangkup, wilayah Bolaang Mongondo Utara, tiga diamankan di Pol Res Bolaang Mongondo sendiri. Jadi yang di Pol Res Bolaang Mongondo itu kami dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 51 karena membawa sajam. Ancaman hukumannya 10 tahun. Meskipun kondisi sudah kondusif, namun polisi masih melakukan penjagaan di kantor KPU Bolaang Mongondo Utara mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi.